Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di jelago sahuri Oke teman-teman kali ini kita membahas tentang e-learning materasa berkait tentang bintek penerapan di MRKM nah disini kan masih banyak yang kesulitan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat dari e-learning ini nah ini masih sertifikat daring teman-teman ya Oke cara untuk mendapatkan sertifikatnya tentunya kita harus login dulu ke e-learning kita login dulu Oke teman-teman disini saya berhasil login yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyelesaikan kelas bintek kita jadi kita masuk ke LMS ini ya Hai nah disini teman-teman mulai tetap muka daring satu ini harus sudah selesai down view terus belajar mandiri satu sampai di point delapan ini sudah harus down kemudian tetap muka dua juga sama seperti itu harus down sampai dengan nanti tetap muka tetap muka tiga disini sudah harus down ini tindak lanjutnya ya Nah untuk mengecek apakah teman-teman itu sudah selesai Oh iya teman-teman termasuk ini ya tes akhirnya tes akhir ini juga harus down dan bisa untuk selesai ini soalnya mudah jadi sebenarnya teman-teman soalnya cuma 20 passing grade-nya minimal dapat 60 itu sudah bisa digunakan untuk mencetak sertifikat teman-teman jadi ketika kita sudah selesai semua mulai dari pendahuluan kemudian tetap muka daring satu sampai tetap muka daring tiga RTL sini termasuk tes tes akhirnya dengan nilai minimal 60 nanti setelah itu disini teman-teman untuk cetak Hai sertifikatnya dengan bingung tuh eh tersebut cetaknya dimana sertifikatnya nah disini temen-temen kembali lagi ke LMS yang awal ke bintekku disini nah sini temen-temen klikkan ke kelas bintek disini ada abadnya teman-teman buat berapa tinggal teman-teman klik saja maka disini akan muncul maka harus itu atau teman-teman pastikan disini ya pastikan disini itu 100% misalkan disini belum 100% berarti disini masih ada yang belum terselesaikan teman-teman tinggal selesaikan disini disini belajar mandiri sampai tetap muka daring tiga biasanya ada satu atau beberapa yang belum terselesaikan atau disitu masih belum down lah intinya jadi teman-teman ulangi lagi dilihat dipantau lagi gimana yang isi mana yang belum down ini harus down semua untuk bisa disini menjadi 100% nah setelah ini 100% teman-teman teman-teman bisa unduh disini sertifikatnya nah pertama teman-teman ya ketika kita pertama mengunduh sertifikat biasanya kan harus tersinkron dulu ini kan tersinkron kemudian sepertinya nunggu lama nunggu lama kalau teman-teman mau nunggu ya lama banget sih sebenarnya nah teman-teman seperti ini teman-teman tinggal misalkan teman-teman teman-teman memang harus nunggu dulu 5 menit lah 5 menit kita nunggu kalau kita tunggu terus itu bisa sampai jam jam bahkan cepatnya setelah menit teman-teman lockout dari aku keluar kemudian login lagi kemudian keluar kemudian lagi maka disini sudah bisa dapat diunduh teman-teman keman saya seperti itu tapi kalau ditunggu itu ya sampai lama sampai berjam-jam cuman ketika kita mungkin 5 menit menunggu kemudian kita lockout kemudian login ulang maka dia sudah bisa untuk diunduh sertifikatnya nah kemudian disini disini teman-teman eh mana ya di bawah ini jika anda sudah mendapatkan sertifikat dalam waktu 1 jam data honor dan perjadin belum terupdate silahkan hubungi tim aman nah setelah disini nah ini kan ada sudah ada data terkirim ke perjadin setelah kita dapat sertifikat maka kita bisa berhak-berhak untuk mendapatkan honor di perjadin ya kita bisa klaim untuk honor daring 1 jadi teman-teman silahkan setelah ini menduluh sertifikat silahkan ke aplikasi aman untuk login dan klaim honornya oke semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati